PEMBUNUHAN FINA CIREBON Potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu, rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan FINA dan EKI berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor berkonfu. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan FINA dan EKI yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jabar pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Ada perkembangan terbaru katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik. Digital forensik atas harddisk dari DPR-nya. Atas harddisk dari DPR-nya. Tanpa itu, dia bukan oktiotensik. Atau kalau pernah di-cloning, plastiknya harus bisa di digital forensik. Nah, digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam harddisk tersebut. Siapa yang ada dalam CCTV tersebut. Dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di-cloning, yang di-cloning itu yang di digital forensik. Jadi, CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik. Terutama atas harddisk dari DPR-nya. Untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar sebelas orang pelaku penganiayaan terhadap FINA. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.